Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel disini saya melihat sekitar 1 jam yang lalu si Suniti ini dia itu sedang live entah itu dengan suaminya atau mungkin dia dengan cemcemannya kalau bahasa Jawa itu kalau bahasa Indonesia cemceman itu apa ya semacam selingkuhan ya mungkin ya yang botak itu ya jadi dia ini live bertiga dan yang satunya lagi hadir berikutnya ini ya tunggu ya sebentar dia ini live dengan Hatuntas nanti kita coba bahas Hatuntas ini siapa nah ini dia ya ini dia Hatuntas Hatuntas ini seorang wanita debater Kristen dia Kristen dan dia berkebangsaan Turki dia ini paling sering hadir di speaker corner ya ketika dia hadir di speaker corner biasanya dia itu menyerang Islam serangannya tidak hanya bailisan tidak hanya dengan hujatan menggunakan kata-kata tetapi dia pernah menampilkan foto karikaturnya Rasulullah SAW gitu ya jadi dia ada gambar karikatur Rasulullah kemudian apa ya di kepalanya itu dikasih tanduk begitu itu dia lakukan di speaker corner gitu nanti kita tunjukin videonya nah ini kemudian Hatuntas ini kalau sahabat Rasulullah boleh ketik di youtube Hatuntas begitu ya maka dia itu terafiliasi dengan semua penghujat Kristen yang dari Amerika ya ini dari si tua itu saya lupa namanya kemudian ini dengan David Wood nah itu jelas ya dia ini live bersama David Wood kemudian David Wood juga pernah di video yang ini dia membahas tentang serangan muslim kepada Hatuntas itu tadi jadi ketika di speaker corner si Hatuntas ini menggambar wajah Rasulullah SAW ada gambar karikatur begitu kemudian di bawahnya ditulisi Muhammad dan gambarnya itu diberi tanduk gitu ya di kepalanya akhirnya yang terjadi apa maka saya akan tampilkan berikut videonya sahabat Tuhan Villa dan ini akan memuaskan muslim di Indonesia coba tonton ya nah itu dia video barusan jadi dia menunjukkan karikatur Rasulullah SAW ketika di speaker corner kemudian ada datang seorang lelaki yang dia itu muslim kemudian menempeleng atau mungkin ninju wajahnya si Hatuntas saya dulu ada video video utuhnya itu sahabat Tuhan Villa boleh scroll ke bawah ya saya kan paling sering sebetulnya membahas si linci ini ya atau si suniti ini ya kita ulang saja ya kita ulang ya coba jadi luar biasa pukulannya itu sangat kuat ya sahabat Tuhan Villa jadi memang tidak diukur kayaknya dia ketika memukul si Hatuntas itu sahabat Tuhan Villa masih bisa tonton video lainnya di bawah sekitar 2 bulan yang lalu mungkin saya upload atau 3 bulan lah kalau tidak salah itu si Hatuntas sampai terjatuh pingsan kemudian dia itu lama sekali sadar gitu ya jadi dia pegangan sampai ke apa ke pagar pagar taman itu dia pegangan di situ karena dia merasakan pusing itulah tadi yang dibahas oleh si David Wood serangan muslim kepada si Hatuntas begitu kan judulnya tadi dan ini memang sangat luar biasa itu kalau dia lakukan penghinaan itu yang dia lakukan di tempat yang banyak muslimnya ya Anda harusnya berhati-hati seperti video yang mungkin sudah viral di channel-channel yang lain dimana si Sunniti saya kalau menyebut nama Sunniti ingin tertawa terus bawaannya si Sunniti itu luar biasa sekali ketika menghina Islam itu dia lakukan di dalam kamera gitu dia tidak coba melakukan itu di depannya orang muslim gitu coba kalau seandainya dia berani menyerang itu atau mengatakan hinaan itu kepada orang muslim atau di sekitar orang muslim atau di depan orang muslim tetapi anehnya justru si Sunniti ini mengatakan bahwa Anwar Abbas pengecut kalau berani datang ke sini tangkap ke sini malah Anwar Abbasnya yang dianggap pengecut padahal Anwar Abbas itu hanya merespon agar men-take down videonya si Sunniti ini tadi malah si Sunnitinya yang marah-marah minta Anwar Abbas datang ke Amerika kalau enggak datang pengecut katanya terlalu sepilih urusannya kalau Bapak Anwar Abbas harus datang ke Amerika menemui Anda begitu ya ya semoga saja kita hanya berdoa ada wakil kami umat Islam yang mengetahui posisi Anda kemudian mendatangi rumah Anda yang enggak tahu nanti apa yang terjadi oh Islam pemarah gitu bukan Islam yang pemarah kalau Islam itu seperti singa yang tidur jadi jangan pernah Anda membangunkan singa yang tidur takutnya Anda yang tergigit nanti begitu kalau singa tidur sudah dibelai saja maka kalian hidupnya akan aman begitu ya kalau Anda memang sengaja melakukan penyerangan ya penyerangan seperti itu supaya umat Islam marah ya berarti jangan salahkan umat Islam kalau umat Islam membaras atau kemudian marah dan menyerang Anda berarti sebab akibat itu terjadi di situ seandainya Anda diserang dipukul ya itu adalah akibat bukan sebab sebabnya adalah Anda sendiri yang sudah berani makan babi dengan membaca surat al-fatihah begitu ya nah kemudian pola yang dilakukan oleh si penghujat Islam ini sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri sana itu sama dan ini adalah video Hatun Tas ketika dia itu mengaku dulunya katanya dia adalah seorang muslim begitu ya kita tonton pendek saja videonya your name has changed now ya I call myself Aishana so can you tell us what happened oh I'll tell you from all from the beginning sister you will love this so I grew up in a Christian household my mom's cousin's dog's bed was singing in the church and also I went to every wedding so I grew up in a church I grew up in a Christian household but I was never able to ask questions about Jesus because I never understood Jesus I never liked reading but I couldn't ask people about I didn't want them to think I was crazy jadi itu adalah si Hatun Tas tadi tentang kesakjanya bahwa dia dulunya juga mengaku sebagai seorang muslim kemudian menjadi Kristen kemudian menjadi Kristen kemudian dia sekarang menjadi musuh Islam karena memang dia selalu menyerang Islam dan background yang dia pakai itu pun background milik rumahnya si David Wood dimana David Wood itu selalu kalau dia itu left maka di belakangnya itu berjejer itu yang namanya kitab-kitab hadis kitab-kitab segala macam ya pola yang sama juga ditunjukkan oleh kedua wanita ini tadi dimana ketika mereka sudah menjadi Kristen maka dia menampakkan wajah kekristenannya ini tadi apa wajah kekristenannya yaitu dia suka menyerang Islam dia ingin menjatuhkan Islam dia ingin memadamkan cahaya Islam tapi subhanallah itu tidak pernah bisa justru umat Islam itu memandang mereka seperti orang gila dan bahkan saya yakin beberapa bagian orang Kristen sendiri menganggap mereka ini wanita yang tidak benar kalau Kristennya itu Kristen lurus betul-betul mengikuti ajaran Kristen mereka pasti tidak akan pernah setuju dengan apa yang disampaikan oleh kedua wanita ini tadi gua tantang lu ya Anwar Abbas lu datang ke rumah gue lu udah tau rumah gue dimana lu datang ke rumah gue lu tau nomor telepon gue lu telepon gue lu suratin gue kita bisa ketemu di kantor polisi kita bisa ketemu di gereja maaf di tempat gue gak ada mesjid atau lu silahkan dateng ke markas WAFM yang ada di Missouri jangan jadi pengecut lu mohon maaf sodara yang kebalik bukan Pak Anwar Abbas yang pengecut akan tetapi anda sendiri yang pengecut bayangkan anda berani-beraninya memfitnah Islam bahkan mengolok-olok Allah dan Rasulnya dimana di negara orang yang hukumnya berbeda dengan negara Indonesia sehingga anda dengan bebas luar biasa nah beberapa hari yang lalu video si suniti ini dia itu menantang Allah gitu katanya dia minta diazab subhanallah maka akhirnya hari ini kemarin dia posting video dimana dia itu mengungkapkan rasa kemarahannya mengungkapkan rasa kekesalannya padahal kalau seandainya dia sadar sifat marah itu adalah salah satu fitur kecil yang diberikan Allah kepada manusia dan bisa jadi fitur pemarah ini yang diberikan kepada si suniti ini adalah salah satu azab Allah yang diberikan kepada si suniti memangnya enak punya sifat pemarah enggak enak kita orang yang terbiasa santai tenang damai biasa sholat begitu ya hati kita tenang tetapi mereka ketika punya Tuhan dari golongan manusia sifatnya akan pemarah seperti ini dan itu adalah salah satu fitur sebagai bentuk azab Allah kepada si suniti dan si hatun tas ini tadi karena keduanya sama-sama sebagai seorang pemarah wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh